Bagaimana cara menonton? Sampai lihat Dua yang dikocomoto saya Loh, aku tidak dikocomoto ini ada alasan ya mas Alasannya apa ini? Biar tidak mudah dengan kesuksesan orang lain Ini ada si... Surogi Mantep Bagus ini lho Kumpung langak ini lho Bagus lho Ini belum ada nama Mungkin nanti mau pilih yang makna Lho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah mesin mengaritan dimanapun panjang berada Salam ngaret, salam ngaret, asek, 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 asek Dari berita rutara lho Dulu kesempatan di video kali ini Kita berkunjung kembali ke Berkah kandang Sorklopo Ini di kandangnya Mbak Imah Kita sudah lama gak kesini Ini banyak teman-teman yang gini Mas, di berkah Sorklopo Kok lama gak muncul lah Kebetulan ini disini ada stop, pedetan, dan bakalan Yang nanti Kalau sedulur semua mau Cari pedetan ini disini Kebetulan ada Kalau pas gak ada sapinya Saya konten Samen paling yoga delok lho lho Ini kita langsung tanya aja Karena Mbak Imahnya sudah disana lho Ada Simental-simental lho Pedetan Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Nih, kita sudah kembali lagi kesini Gimana kabarnya Mbak Imah? Alhamdulillah sehat Mbak ini Kemarin kan Banyak tau Dari sedulur semua itu Yang tanya Om kok lama gak ke berkah Sorklopo Kan gitu Saya kan gak bisa jawab Kenapa? Agak susah ini Terus Harga-harganya pun Mahal-mahal biasanya Kalau Sapi-sapi agak susah Nah Kulur lho lho Jadi alasannya memang karena Saya sendiri juga merasakan Lho cari bakalan Hari ini itu Agak susah Terus misalkan Nemusing Agak pantas gitu Harga ini Mahal Mahal Udah kaget aku lho Terus Mbak ini Stok yang Bisa dibeli Atau Dipinang sedulur semua ini Ada berapa ini Mbak? Ini ada Ini dua Ini juga Bisa di Kestok juga Bisa Ini bisa lihat dari Belakang ya Pak? Bisa Kita coba lihat dari belakang Ini ada Pedetan ya Mbak Imah ya? Iya Terus Nanti Misalkan ada sedulur semua yang Tanya lho Ini Kalau usia mungkin kita Bisa nya cuma Mengira-ngira Karena memang Bukan peranakan lho Tapi insya Allah Kurang lebihnya nanti Kalau usia pas lho Terus kalau Untuk Ini Mbak Yang paling ujung ini Semental ini Perkiraan umur Berapa ini Mbak? Kalau ini mungkin Sepuluh bulan ya Om Sepuluh bulanan? Iya Kalau untuk harga yang ditawarkan Berapa Mbak? Ini Dua empat Dua empat setengah Dua empat setengah Dua empat setengah Dua empat setengah Bisa di negu Tingginya segini lor Segini Ya Wih malah dodok Nggak cek Ini Yang tinggi ini Dua tiga Eh dua empat setengah Itu harga yang ditawarkan Dengan Bisa nego Bisa juga Cek ke kandang sini Nanti Kalau untuk nomor Kita taruh di bawahnya lor Kemudian yang berikutnya ini Juga ada si mental Sebelahnya ini Kalau untuk yang sebelahnya ini Usia berapa Mbak Imah? Ini hampir sama Om Usianya hampir sama? Iya Kalau tulangan Bagusan ini? Iya Bagusan ini Bagusan yang kedua ini lor Ini Kalau kualitasnya Sebelas dua belas lah Nanti tinggal seleranya yang Mana Karena biasanya selera sedulur semua Beda-beda lor Kalau untuk yang kedua ini Buka harga berapa Mbak Imah? Ini dua puluh enam setengah Dua puluh enam setengah Bisa nego Lagi lor Om jen rata ya Rodak titis lor Kalau bilang tulangannya Pantesan yang ini Harganya juga Selisih dua juta Itu nanti sedulur semua Bisa nego Habis ini nanti juga ada yang Sepeki sebenarnya saya masuk Tahan dulu Jadi ini ada Cemental dua Dengan harga Dua empat lima ratus Sama dua enam Lima ratus Bisa nego Bisa nego Terus Ini Mbak Imah ada yang Limusin cross ini ya Ada petaknya ini Kelihatannya barangnya Ganteng ini Iya om Itu minta harga berapa Mbak Imah? Kalau itu harganya Bisa jabri nantinya om Nah ini lor Soalnya Speknya juga Spesial? Iya Agak spesial sih om Ini nanti izin dikeluarkan yang ini Mbak Boleh ya Mbak? Boleh Nah khusus yang ini Harganya jabri lor Karena memang Barangnya saman golek Nginiki langka lor Usia? Ini usia Sebelas bulanan Kurang lebihnya itu ya Mbak? Iya Jenengi om Kalau enggak peranakan Enggak tahu ya Cuma kita mengira-kira Bisa kurang Usianya segitu Bisa kurang Bisa Lebih Cuma Kurang lebihnya Kalau seperti ini Mungkin seperti itu lor Ini lor lor Barangnya nanti Bisa kita Lihat di luar Karena Kalau untuk yang jemuk kok? Itu usianya 20 bulan 20 bulan Berarti 0 poel Masih 0 poel Harga harga? Harganya nanti bisa jabri aja om Masih spesial Spesial jabri Sapinya agak bagus Itu bisa jabri Langsung aja Nah itu lor Jadi yang Si mental yang 2 awal tadi Itu sebenarnya barangnya sudah bagus Cuma mungkin Pertumbuhannya kalah Mungkin dulu di petaninya Rawatannya beda Yang ini dengan perawatan bagus Pertumbuhannya juga bagus Wah kaki-kaki lor lor Gede lor Ya Wah Apa ini lor? Tulangnya nih Ini Tingginya 1,45 ada ya mas? 1,50? 1,50? Ya Malah tinggi lor Sudah diukur ya? Kemarin kayaknya sudah diukur Duh Aku mau sediar berarti Wah iya lor Ini sebau ini biasanya Kurang lebihnya 150 Maksudnya nih Bauku lebih 150 Ini mantep tulangannya gede-gede Harga jabri ya mbak? Ya jabri aja 0 poil Pih masih kaki ya Rangkanya kokoh Boleh mbak ya? Boleh Wah ini lor Ini nanti Kalau untuk 2 sapi yang ada di sebelah saya Pedetan Sama bakalan Jemoko ini Nanti Kita keluarkan kandeng Kalau untuk harga Nanti jabri saja Nomernya nanti di bawah sini ada Kalau misalnya Nggak nemu disini Jelengan cek di deskripsi lor Atau mungkin yang punya nomor saya Nanti bisa hubungi saya Nanti tak kasih Nomernya dari berkasor kelopo ini Kandengan lor Monggo Ini langsung aja kita Lihat di luar kandeng yoh Nah Ini Ini lor Untuk yang spek spesial tadi Dikeluarkan kandeng Wah mantep lor Wobel sapinya Ini Ini di luar kandeng Ini ada namanya mbak? Ini namanya Surogi Surogi? Iya Wah dikasih nama Surogi Wah tuh wobel ternyata Di luar kandeng Mantep ini speknya memang lor Nih buat sedulur semua yang Mau cari Masih masuknya pedet ya lor Usia kurang lebih sekitar 10-11 bulan Ini masuk nih Speknya Yuk Baunya juga tebel Ini Ini ada si Surogi Wah Mantep Pedetanya Terus kalau yang Tanduk siapa namanya? Wah belum ada nama Nanti kalau jenengan minat Ada kecocokan harga Kesepakatan harga Nanti jenengan kasih nama sendiri lor Nih Ini belakangnya yoh Ini Yang ini Nah ini Mau diajak Jalan-jalan air rel Satu saman rel Nih Nih Ini Pegetan Wah Nek pick up Ih Terus ini ada Juga yang nolpoel Nah kumpung di luar nih Bagus ini lor Nih Ini Sep kumpung langak nih lor Bagus lor Yoh Ini belum ada nama Munggu nanti mau pilih yang mana Pakinya mantep Lek tulangannya gede-gede lor Nih Kita dokumentasikan dulu yang ini ketika Jalan lor Yang nolpoel Jalan lor Yang nolpoel H Kenapa banyak jalan lor Nolpoel ini yang usia 10 ke 11 bulan nanti kalau ada yang minat langsung japri jelep kukunya jelep lor mantep ini mumpung sapinya anteng lor jadi jenengan bisa sekaligus ngamati apinya nih panjang lebar mas calonnya juga dia tebel mau majang nih ini nanti jenen langsung telepon aja lor biar lebih gampangnya mantep mau dejak lari lagi lor judulah ragakan lari-lari lor saya capek munggo yang mau cari bakalan segera di order ini mumpung masih free bisa mas nih diajak lari-lari kembang biasanya kulitnya gini lor apa corak ngara nih kok nih kulitnya itu bulunya kayak ada corak batiknya gitu lor batiknya kayak kembang itu biasanya jadi sapi bisa gede tapi jenengan perawatannya juga tetap bagus lor kalau bakalnya bagus jenengan perawatannya kurang bagus yang gak jadi mantep ini mantep ini ini pantas ini kibunan sekena inggi tombol kesel lagi tripon mas pun saget melebet nah ini bisa dimasukkan kasihan lor karena ini posisi siang hari panas munggos-munggos nanti ini ternyata ada sapi jenen ngarani semental ada petanya putih juga bisa lor kalau saya mungkin lebih ke limousinnya cross putih itu lor lor wah penak-penak lor ini kita masukkan ya lor jadi info hari ini dari berkah sorklopo ada empat ekor sapi yang sedulur semua bisa bawa pulang dengan kesepakatan harga untuk yang dua terakhir yang kita keluarkan kandang ini harganya jabri saja karena memang sapinya spesial kalau untuk yang ini dua ini tadi sudah disebutkan harganya mau mantau bisa langsung cek lokasi nanti siap ini kalau sedulur semua mau segera meminang langsung dipantau munggo karena memang hari-hari ini cari sapi yang bagus itu cukup susah lor kadang ada yang bagus sama yang punya nggak dijual Mbak Imah ini terima kasih banyak sudah diizinkan mampir ke sini semoga aja nanti segera menemukan jodohnya ya Mbak ya sehat selalu semangat nah ini oke dulurku mungkin kesempatan di video kali ini cukup sampai sekian di berkah sorok lopo buat sedulur semua jangan lupa semangat selalu ngaritnya dulurku salam sukses para sapi Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh